Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Berbicara tentang hubungan manusia dan hewan, kita tak akan pernah mengerti karena kadang hal tersebut di luar nalar manusia. Jika kita berpikir bahwa binatang hanya makhluk yang tidak memiliki otak seperti manusia, dan hanya mementingkan perut, kita salah besar ya guys. Sebab binatang sendiri masih memiliki perasaan, sekalipun itu binatang buas. Perasaan tersebut termasuk rasa terima kasih kepada manusia yang pernah berjasa pada hidupnya. Bahkan, meskipun sudah berbisah bertahun-tahun, hewan-hewan ini masih bisa mengenali seseorang yang dulu pernah membantunya. Tak percaya? Mari tonton terus video ini sampai habis. Singa Betina Dengan Penyelamatnya Hubungan antara hewan dan manusia yang pertama kita bahas adalah kisah pertemanan unik antara Gruner dan seekor singa bernama Sirga. Pertemanan antara Gruner dan Sirga dimulai 9 tahun lalu saat pria ini menemukan Sirga yang saat itu masih bayi, terlantar, dan nyaris mati di sebuah lahan peternakan milik Willy Degrav di Gurun Kalahari, Botswana. Gruner yang bekerja untuk proyek Modisha Wildlife mendapatkan izin untuk mencoba menyelamatkan nyawa Sirga kecil. Sejak saat itulah, ikatan keduanya terbentuk dan keduanya tak terpisahkan. Setelah pertemuan pertama itu, Sirga selalu datang menghampiri dan memeluk Gruner ketika setiap kali pria itu datang ke kawasan perlindungan tempat Sirga kini hidup. Sirga yang sejak kecil tak mengenal induknya, tampaknya sudah menganggap Gruner sebagai bagian dari hidupnya. Pria Jerman itu pun bertekad untuk mengajari singa betina itu hidup seperti layaknya singa. Salah satu yang diajarkan Gruner kepada Sirga adalah bagaimana cara berburu makanan di alam liar. Dia belajar untuk bersabar, belajar membuntuti, dan kemudian menyergap. Kejar Gruner yang menghabiskan sebagian hidupnya mengedap-edap di padang rumput bersama Sirga. Saat Sirga membawa antrop buruan pertamanya adalah hari paling membahagiakan bagi saya. Sebab saya sadar dia sudah bisa menjaga dirinya sendiri di alam liar, tambah Gruner. Bagi Gruner, kedekatannya dengan Sirga membuat mimpinya selama ini menjadi nyata, yaitu hidup bersama singa di alam liar. Bisa berada di lingkungan ini rasanya sungguh luar biasa. Saya hidup di sini membesarkan seekor singa dan pergi berburu bersama seekor singa, kata Gruner. Gruner juga berterima kasih kepada pemilik peternakan Willy de Grauf yang mempertemukannya dengan Sirga. Tanpa dia, saya tidak akan bertemu Sirga, dan dia sudah mengajari saya banyak hal selama 3 tahun terakhir dibanding yang bisa saya dapatkan di tempat lain. Lanjut Gruner Dua Singa Betina Dengan Pemiliknya Seperti yang kita ketahui, singa adalah hewan buas. Tapi siapa sangka bahwa mereka juga bisa sangat bersahabat dengan manusia. Seperti pemandangan yang terjadi di kebun binatang Swiss ini, ketika dua ekor singa bernama Malkia dan Adele berlari mendatangi seorang wanita. Bukannya menerkam sang wanita, kedua binatang buas ini malah memeluk erat dengan penuh kasih sayang. Rupanya, kedua singa liar ini mengenali sang wanita yang merawat mereka ketika mereka masih kecil. Yang luar biasanya lagi, ini merupakan reuni mereka yang pertama setelah terpisah selama 7 tahun. Ba anak-anak yang begitu meridukan ibunya setelah lama tidak bertemu, Malkia dan Adele berdiri di atas kaki belakang mereka dan memeluk erat sang wanita yang tidak disebutkan namanya tersebut. Sang wanita pun balas memeluk keduanya sambil mengelus-eluskan tangannya ke badan mereka. Bahkan kedua singa tersebut menjilati muka sang wanita saking senangnya. Menurut kabar yang beredar, sang wanita menyerahkan kedua singa ini ke kebun binatang di Swiss ketika singa peliharaannya sudah mulai tumbuh dewasa dan dia sudah tidak memungkinkannya lagi memelihara mereka. Sungguh sebuah reuni yang mengharukan tapi juga mendebarkan. Karena bagaimanapun tidak bisa dibungkiri bahwa singa tetaplah singa yang memiliki insting liar. Namun rupanya reuni ini dapat berjalan dengan lancar karena insting liar tersebut dikalahkan oleh kasih sayang yang terjalin di antara mereka. Menghargakan sekali ya! Dua Singa Dengan Penyelamatnya Kevin Richardson membuktikan kalau binatang itu memiliki perasaan dan ikatan yang kuat kepada manusia. Ya, Kevin memiliki hubungan yang kuat dengan dua anak singa yang telah ia tolong. Dua anak singa malang yang ditelantarkan ibunya ini diselamatkan Kevin saat hampir tenggelam di sungai. Saat itu Kevin berpikir kalau dua anak singa yang ia selamatkan akan menjadi incaran pemburu kalau ia tidak menyelamatkannya. Setelah diselamatkan, Kevin mengasuh dua anak singa ini dan ia beri nama Meg dan Amy. Dirasa sudah cukup memberikan pengasuhan, Kevin kemudian melepaskan Meg dan Amy ke alam liar tempat mereka berasal. Kevin sendiri menegaskan, Meg dan Amy adalah belanji waku. Ini seperti manusia. Anda bisa bertemu banyak orang dalam hidup, tetapi hanya sedikit yang benar-benar terhubung dengan hati Anda. Kevin memang terkenal sebagai seorang yang royal terhadap hewan. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk merawat hewan liar di Afrika. Bahkan Kevin juga mendapat julukan sebagai singa pembisik, karena hubungan khusus yang ia bentuk selama bertahun-tahun dengan para singa. Beberapa tahun lalu, Kevin bertekad membuat film dokumenter di mana ia kembali ke alam liar untuk menemukan kembali dua singa yang pernah dirawatnya tujuh tahun lalu, yaitu Meg dan Amy. Menurut Kevin, kedua singa yang ia lepaskan ke alam liar dan sudah tak bertemu selama tujuh tahun pasti akan bereaksi liar ketika bertemu manusia, meskipun dulunya mereka sangat dekat. Hal ini disebabkan oleh sifat nanuriah singa sebagai binatang pemburu. Kevin juga percaya bahwa Meg dan Amy tidak akan mengenalinya sebagai penyelamat mereka dulu. Untuk itu, kemungkinan bahwa Meg dan Amy akan bereaksi liar sudah dapat Kevin prediksi. Ketika peringatan tersebut muncul, Kevin mengabaikannya dan tetap melanjutkan dokumentasinya. Ketika Kevin dan para kru kameranya menemukan kawasan singa dan mendekatinya, mereka bereaksi agresif. Namun Kevin tak mempedulikan hal itu. Ia tetap mendekati mereka, meskipun ia tahu nyawanya terancam. Dengan membawa kamera kecil, Kevin mendekati salah satu singa yang ada di tepi sungai. Ketika Kevin mendekat, tak disangka momen Reuni pun terjadi. Di mana salah satu singa melompat ke air dan langsung menuju Kevin seolah akan menerkamnya. Namun bukan mencabiknya, singa ini memberikan pelukan selamat datang kepada Kevin. Beberapa kali singa ini bahkan menjilat Kevin dengan wajah sendu seolah akan menangis. Reuni yang sangat emosional ini membuktikan, kalau ikatan kuat bisa saja terjadi antara binatang dan manusia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.